selamat menikmati ide Anda valid dikatakan valid kenapa memecahkan masalah yang benar memecahkan masalah yang dibutuhkan jadi Anda masih tahu Anda memecahkan masalah seperti apa oke, gimana caranya mulai dengan pertanyaan apakah ide Anda sudah menjadi hal yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada tentu Anda berpikir emang masalahnya apa apakah saya sudah tahu masalahnya mungkin Anda mengalami masalahnya, tapi apakah ada mengalami secara unik atau orang lain juga masalah yang sama kita coba tanya orang lain bagaimana caranya simpel field research Anda ke lapangan, Anda tanya sama orang-orang yang punya masalah Anda, misalnya saya mengumumkan sebuah proyek yang namanya pembelajaran video game mempelajaran matematika berbasis video game oke saya mau disini tanya dong pertama ke anak-anak yang sedang belajar matematika mereka senang belajar seperti gimana caranya kalau saya tanya gurunya sekarang mereka mengajar seperti gimana caranya supaya saya bisa oh caranya gini loh dan untuk field research ini Anda bisa menggunakan questionnaire ataupun in-depth interview jadi kalau Anda punya subjek yang begitu banyak yaudah professional aja tapi kalau Anda mau lebih detail lebih contoh bagaimana sebuah proyek ini berlangsung kita bisa menggunakan in-depth interview atau interview yang lebih detail tapi kalau Anda tidak mau ya tidak apa-apa bisa juga menggunakan pure discussion diskusi dengan teman-teman Anda justru dengan dengan tim lain diskusi dengan pembelajar lainnya seperti apa masalah mereka seperti apa pendapat mereka tentang ide Anda ini harusnya di forum yang minggu lalu sudah terbentuk tapi kita coba menvalidasi kembali ide Anda seperti apa ketika ide Anda sudah baik baru kita bisa mengatakan ide itu adalah sesuatu yang baik dijalankan your project is go sebelum itu kita tidak bisa bilang proyek Anda oke belum so untuk minggu ini silakan Anda rencanakan untuk Anda sendiri kapan Anda melakukan kunjungan ke lapangan siapa yang akan Anda kunjungi Anda mau nanya apa dan siapa tahu dari situ contohnya saya banyak menemukan setelah saya mempunyai di sini ke lapangan banyak ide saya yang rupanya salah dan rupanya mereka membutuhkan hal yang lebih sederhana atau lebih kompleks atau bahkan hal yang sangat berbeda sama sekali jangan takut jangan khawatir terimalah semua itu sebagai pembelajar Anda ide Anda bukan yang terbaik ide yang terbaik adalah ide yang berfungsi untuk mempercayakan masalah so learn to find the problem and then solve the problem belajarlah untuk mencari masalah and then selesaikan masalah tersebut setelah masalah tersebut tulis kodingnya try have fun and then share experience in the forum kita akan bicara lebih baik thank you selamat menikmati Terima kasih.